Intro Kata Habib Mundir Al-Musawwa Kalau dulu Nabi dilempari dengan kotoran ondak Hari ini Nabi dilempari kotoran dosa oleh umatnya Imam Abu Nawas Dalam konsidahnya yang biasa kita baca Biasanya habis sholat Jumat Ilahi lastulil firdausi a'la Wala aku ala naril jahimi Fahabli taubatan wakfirdunubi Fa'innaka gofiru dhambil adhim Ini bukan hanya sholawat merayu Allah Tapi ini sholawat ektirof, pengakuan Kita ini semua kata beliau Tidak pantas masuk surganya Allah Tapi kita semua tidak kuat dengan api neraka Para ulama mengatakan Kalau kamu ingin tahu api neraka Maka nyalakan api dunia Letakkan jarimu di api Kalau engkau masih merasa panas Jangan coba-coba pengen tahu api nerakanya Allah Dengan dosa maksiat yang kamu lakukan Kemudian apa yang kita minta Surga tidak pantas Neraka tidak kuat Fahabli taubatan wakfirdunubi Ya Allah berikan kami taubatmu Agar dosa-dosa kami yang dilakukan Diampuni semua olehmu ya Allah Karena kemuliaan Nabi Muhammad Kita menjadi manusiamu Mulia Maka sekarang Sudah sepantas yang bagi kita Untuk kita menyenangkan Nabi Satu saja bakmu Satu saja cara kita untuk menyenangkan Nabi Apa? Setiap kita mau melakukan kejelekat Hadirkan di dalam hati kita Bahwasannya setiap hari Senat Dan hari Kemis Amal-amal kita ini Akan diserahkan oleh Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad SAW Kalau amal kita baik Nabi senang Nabi tersenyum Nabi doakan kita agar istiqomah Tapi kalau amal kita jelek Dosa maksiat kita lebih banyak Nabi menangis Dan Nabi minta Ampun kepada Allah Agar kempatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mau sampai kapan Mbak Bu Kita menyakiti hati Nabi Dengan dosa Dosa yang kita lakukan Kata Habib Mundir al-Musawa Kalau dulu Nabi dilempari Dengan kotoran ontak Hari ini Nabi dilempari Kotoran dosa oleh umatnya Hadirkan Mbak Bu Kalau kita mau berbuat dosa Mau ninggakan kewajiban Ninggakan sholat Mengakhirkan sholat Ninggakan puasa bulan Ramadan Makin bermaksiat Meluangkan kejelekan Dengan mata Lidah Telinga Kaki Hati kita Hadirkan Nabi Muhammad Apakah saya rela Menyakiti hati Nabi Muhammad Dengan maksiat saya Apakah saya tega Menyakiti hati Nabi Muhammad Dengan sholat yang saya tinggalkan Hadirkan Pak Bu Kita punya Nabi Nabi seumur hidupnya Membaikirkan kita Masa kita cuma hidup 60 tahun Tidak bisa menjaga perasaan hati Nabi Tidak bisa menjaga perasaan hati Nabi Muhammad Terima kasih Terima kasih.